Hai hai everyone I am Nadia Elvina welcome back to my channel nah kemarin itu aku barusan aja bikin video di IG story IG TV pengen tahu banyak dari IG TV itu yang DM aku pengen tahu cara bikin make aku nah malam ini karena aku mau datang ke pernikahan saudara aku aku mau remake makeup aku yang kemarin dan bagi kalian yang belum nonton makeup how I remove my makeup di IG TV kalian bisa tonton di Instagram aku di Nadia Elvina nah ini aku sudah pakai moisturizer aku udah pakai eye cream aku juga udah pakai moisturizer muka yang aku belum pakai itu sekarang ini adalah primer primer aku bakal pakai primer dari La Ria Mercier ini yang foundation primer base preparation to make rich karena teksur wajahku kering makanya aku pakai yang ini lebih kayak melembabkan jadi lebih buat make aku tuh lebih glowing dan juga lebih awet gitu nah karena itu masih basah aku bisa kering pakai apa sih ini namanya pasang nah setelah itu biasanya aku selalu bikin alis dulu sebelum aku kasih aku bikin alis aku bedakin dulu karena masih ada kayak minyak-minyak yang bekas dari moisturizer aku bisa maupun primer jadi susah digambar aku bisa pakai ini bedak dulu aku pakai bedanya Chanel yang 20 eclair no 20 eclair ini bedak wakil Fenty Beauty aku pakai yang lancip ini karena tujuannya untuk bikin bingkai setelah kurang lebih pingkainya sama kadang ada bolong-bolongnya disini itu aku bisa isi jadi diantara ada rambutnya sama yang gak ada rambutnya itu ada kosong jadi aku isi pakai punya Viva ini Viva yang dark brown jadi aku tinggal isi yang bolong-bolongnya aja setelah itu yang bagian depan aku isi dengan pakai punyanya Etude yang es brown nah setelah ini aku rapikan pakai yang brush ini jadi tampak depannya tuh lebih natural daripada yang belakang untuk merapikan juga rambut-rambut alisnya selanjutnya aku pakai juga makeup forever ini brow gel itu untuk merapikan juga bulu-bulunya biar kelihatan natural aku pakai brush yang ini ini tuh brushnya aku gunain buat pakai di bawah alisnya aku pakai yang ini maaf ini tohot aku buat rapikan garisnya setelah bentuk garis seperti ini aku turun-turunin garisnya supaya ngeblend selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kalau tadi aku pakai yang putih ini sekarang aku mau pakai yang highlighter ini jadi highlighternya untuk dibawah alisnya selamat menikmati selamat menikmati ya aku pakai yang warna coklat ini untuk jadi cream base nya eyeshadow selamat menikmati selamat menikmati tapi dari tebel lama-lama jadi seperti ini jadi 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 sebenarnya waktu pakai cream base ini pun sudah ada warna layer nya sudah seperti pakai eyeshadow jadi aku pakai yang aku pakai yang pakai brush seperti ini aku pakai warna putih aku pakai yang warna putih ini ini untuk tadi di highlighter di bawah warna alis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk hari neighbor caranya menggeladasi gitu Nah sekarang pakai yang warna ini untuk di eyelidnya selamat menikmati aku pakai punya Tarte ini yang di start the late ini yang petit gini jadi yang kecil aku pakai yang warna Heartbreaker jadi aku pakai hanya di ujung-ujung ini aja dari sini ke tengah ini hanya untuk gladiasi seperti ini biasanya kalau aku masih lihat ini ada garis di sebelah sini aku blend lagi supaya enggak kelihatan bergaris menggunakan ini brush yang tadi yang warna lebih terang nah eyeshadow ku cuma seperti ini ini sebenernya simple dan gampang hanya kita pintar-pintar ngeblendnya supaya jadi satu dan enggak bergaris nah selanjutnya aku pakai eyeliner dari Sassy ini yang black ini itu itu agak keluarnya susah terima kasih 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 nah sambil menunggu kering eyeliner aku biasanya langsung kerjain yang di bawah mata untuk foundation dan aku pakai concealer buat eye bag ku itu pakai Urban Decay ini yang natural medium natural selanjutnya aku mau pakai foundation ini aku foundation pakai punya makeup forever yang HD ini sheetnya white 245 aku pakai segini kira-kira lalu aku mix pakai Dior Backstage ini yang sheetnya 0CR aku mix kira-kira masih banyak makeup forever nya daripada Dior Backstage nya aku suka gemis karena yang yang punya makeup forever ini lebih ke kuning warnanya kalau bisa dilihat seperti ini dia warnanya lebih ke kuning natural gelap gitu sedangkan wajahku juga ada pink-pinknya kalau dilihat-dilihat dari aslinya tuh lebih ke punya Dior ini tapi aku mau mix karena yang foundation yang makeup forever ini lebih coverage nah tapi aku punya formula yang bagus banget ini punya Tarte ini itu Maracuja Maracuja Oil ini tuh aku campur di foundation ini 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 bagus banget dia lebih seperti apa ya lebih seperti lebih gampang diaplikasiin banget nah aku cuma pake satu ke atas aja jadi seperti ini nih ada yang berbedaannya ini seperti ini Maracuja Oil nya terus aku blend terus aku tepuk-tepuk ini biar dia juga apa ada bernafas gitu lah ya kurang lebih ini aku pakein di wajah nah setelah pake foundation aku pake ini beauty blender yang udah aku basahin terus aku baru tep supaya merek berata kalau warnanya masih kurang ada yang masih kelihatan berjam putihnya atau ada apa aku biasa terangin hanya aku pake NARS ini yang sheetnya vanille light to vanilla aku pake disini aja aku baru pake ini pake beauty blender setelah itu jangan lupa selalu keringin dulu karena biar gak terlalu gigi biar gak bisa gigi ya harus bener-bener kering dulu aku pake aku pake eyelash curler untuk persiapan bagi bulu mata plusu aku pake penyelan cam nah kalo bisa kalian kejadian seperti ini ini bisa disup pake tangan terus pake ini kayaknya kayaknya setelah semuanya aku pake bedak dulu ini yang channel 20 clear karena tadi aku pake foundation di keseluruhan wajah jadi aku juga pake bedak di keseluruhan wajah ini jangan lupa ini nanti juga dikasih foundation sama bedaknya yang sama nah kalo misalkan kalian takut ini kayak keputihan atau gimana jangan khawatir karena habis ini kita pake bronzer untuk buat shading sama juga pake highlighter dan belum pake blush on aku mau pake bronzer dari punya hula ini yang mini hula aku gak pake brushnya aku pake brush yang ini 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 aku pake dengan cara putar seperti ini nah mungkin kalian bisa lihat kayak kok tebel banget warna yang jangan takut karena ini pestanya malam dan kalian kalo pergi ke pernikahan ini kan festa malam jadi pasti tempatnya lebih gelap juga kurang pencahayaan jadi makeup yang lebih tebel sedikit itu gak masalah bahkan nanti kalian waktu difotopun kalian lebih terlihatan makeup daripada pake makeup daripada yang siang kalo siang jangan setebel ini tapi kalo buat makeup malam gak masalah terus biar gak ngaris kita putar-putar gini jadi dia ngeblend warnanya lama-lama warnanya menghilang gitu terus terus masih pake yang sama aku pake yang di daerah dekat rambut bayi-bayi ini jadi ini aku pake ini nah beritanya sudah gak terlalu putih lagi atau mau di bawah sini juga bisa dipake ngeblend lainnya saya juga pecahkan garis gini tapi ini yang lain pake seperti bulat-bulat gini biar gak berbentuk guys setelah itu aku mau pake highlighter kembali lagi dengan Dior yang tadi aku pake di mata aku masih pake Dior yang ini sama ini yang nomor satu universal aku pake yang putih aku pake yang hidung terus disini lalu di bawah mata jadi pakenya putih ya lighternya ini ada di bawah mata tapi jangan kena ke coklatnya selanjutnya aku pake Nars yang Orgasm ini blush onnya aku pake di atas sedikit atasnya di antara putih, putih, dan coklat ini aku pake di sebelah situ jadi nanti sebenernya ada gradiasi warna putih pink dan coklat oke nah udah gak paken putih lagi kan aku pake ini selanjutnya selanjutnya aku mau buat contour di hidung aku pake contournya Anastasia Beverly Hills merknya udah hilang karena udah lama ini aku pake brushnya Hula yang tadi aku gak pake buat disini aku pake brushnya karena aku suka brushnya itu berbentuk garis lurus jadi gampang banget diaplikasikan ke hidung nah untuk rapiin karena aku liat disini sekarang aku bisa liat kalau alisku itu kurang sama karena kirinya aku juga mau buat bayangnya juga itu aku pake di sebelah sini jadi nanti keliatan seperti sama lain disini itu penting juga ya nah sebenernya makeupku tuh kurang lebih cuman begini aja tinggal aku pake softlens dan pake brumata habis ini ya nah sekarang aku udah ganti baju aku mau lanjutin makeupku aku mau pake softlens dan setelah pake softlens aku mau pake bulu mata ini yang artisan profesional ini yang klasik 16-22 jadi menurut aku blue mata tuh selain eyeshadow dia juga penting banget bisa merubah bener-bener warna bentuk warna mata jadi antara aku tuh banyak banget sebenernya gak suka sama kalo aku di makeupin sama orang lain rata-rata tuh aku jadi berubah gitu matanya dan aku tuh sebenernya sensitif banget sama orang yang pilih blue mata kalo yang gak sesuai sama wajahku tuh mataku tuh langsung keliatan sipit banget jadi aku paling sensitif sama blue mata aku sukanya kalo misalnya makeupnya udah bagus tuh ternyata mereka pemilihan blue matanya juga kurang oke oke tuh dalam arti gak perlu mahal tapi dalam arti bentuknya tuh harus ya aku punya tipikal bentuk sendiri termasuk salah satu arti sampulnya aku juga seneng banget yang aku biasain kalo aku pake lime aku agak keringin sedikit dulu baru aku tempelin nah aku tempelinnya itu persis di eyeliner yang hitam tadi aku udah pake udah aku aplikasikan pakenya persis di tembak eyelinernya itu kalo sesuai kalian bisa lihat ini mataku jadi keliatan besar bukan keliatan sipit aku pernah dimekatin sama beberapa makeup aktif juga ya hasilnya melaku sipit dan aku pernah suka kalo belum matanya tepat gini aku bisa keliatan mataku ini lebih besar aku tuh paling susah pake bulu matanya di sebelah kiri lebih gampang yang kanan daripada yang di kiri tapi ya try it on kalo pake bulu matanya itu lebih gampang nempelnya itu jangan lupa kalo pake gini terus dimasuk-masukin gitu ditempel-tempelin dipastiin dia nempel terus kalo kalian lihat ada yang turun seperti ini satu ini jangan lupa dinaik-naikin tumpung lemnya masih belum kering jadi kalian bisa atur mau bentuknya itu gimana keatas semua ada yang naik ada yang turun bisa juga kan dibuat naik turun seperti ini atau mau dibuat seperti ini juga bisa dan hasilnya tuh pasti beda nah menurut aku ini lebih bagus yang kiri daripada yang kanan yang kanan ini terlalu buka jadi aku agak turunin dikit nah tapi kalo keturunan seperti ini juga celek seperti ini aku mau buka dikit jadi penataan bulu mata juga penting banget kalian harus sebenernya gini gak bisa bilang karena oh seperti ini terus kalian juga contoh 1% the more you do the more expert you will be jadi kalo misalnya kalian semakin sering ngelakuin semakin sering kalian tau celahnya dimana jadi aku dulu juga gak bikin makeup tuh serapi ini atau mungkin aku ngerti celahnya jadi gak juga tapi karena aku sering ngelakuin aja jadi aku tau kurang lebih oh aku bagusnya dimana belum tentu yang bagus di aku juga bagus di kalian bisa aja bagus di kalian belum tentu bagus di aku nah caranya cuman apa lakuin sesering ngelakuin supaya kalian bisa ngerti dimana celahnya bagusnya dimana kalian pelajari tentang diri kalian sendiri nah tapi yang beda dari hari ini kalo makeupku kebari itu aku pake Dior aku pake lipstick yang Dior hari ini dimana aku pake yang ini ini itu yang rouge Dior liquid 862 hari ini aku mau pake utmost beauty ini X Nadia Leptina kalian bisa liat segini ini utmost beauty shadesnya yang rouge above ini itu aku bekerja sama aku collaboration dengan utmost ini shadeku itu yang warna merah itu rouge above dan ini aku mau aplikasikan yang warnanya nah sebelum aku pake lipstick aku pake crayon contour dari bobby brown ini yang warnanya red buat garisnya dulu nah setelah aku bikin garisnya aku baru pake lipsticknya selamat menikmati ya aku suka banget pake aku suka banget pake lipstick warna merah karena mukanya jadi keliatan lebih cerah tapi pokoknya aku suka banget deh warnanya tuh klasik banget dan warnanya juga elegant aku suka banget pake lipstick warna merah ini terutama buat pergi ke pesta pernikahan seperti ini karena warnanya sangat sangat seksi jadi ini adalah hasil akhir dari makeupku hari ini semoga kalian suka dan terinspirasi dari makeupku hari ini dan jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian bye bye